rumah ada maka tempat ini ya Allah jauh dari keramean tebih-tebih jauh dari rumah ya jadi disini tempatnya jalmina utamina majalmina artisme faktor alam memang jadi umum kita aura dianggap dikirma 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 tiap-tiap sampurasun nah teman-teman pada kesempatan kali ini saya sedang berjalan menuju sebuah rumah yang jauh dari mana-mana ya jadi terpencil dari kampung yang lain ya tepatnya daerah sini sambil saya mengajak anda untuk bertafakur melihat alam semesta ini karena memang saya sengaja di channel ini menggunakan kalimat tadabur alam pertanda bahwa kita adalah untuk bertafakur melihat alam dan kita tapakur melihat alam ini teman-teman sekalian ini adalah sebagian daripada ibadah bahkan ganjarannya lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain ya sampaikan beribu-ribu lipat ya kalau kita bertafakur nah inilah teman-teman sekalian alam indah yang kita lihat di pagi hari ini menunjukkan sesuatu keindahan alam dan ketika kita melihat keindahan alam seperti ini teman-teman sekalian kita ingat kepada penciptanya dan kosongkanlah pikiran anda dan fokus melihat alam ini untuk menetralisir semua pikiran-pikiran yang kotor kita nah setelahnya kita ternetralisir pikiran kotor dan mengingat kepada ciptaannya seperti ini teman-teman nah maka anda ada dalam keningan ya jadi kita ada dalam keningan dan di keningan itu tentu saja teman-teman sekalian disana kita berpikir bertafakur juga sambil isi dengan kalimat mikrullah nah sampai kita hening yang terdengar hanyalah suara alam seperti ini ya nah kita lihat dulu ke bawah teman-teman suara air yang kita dengar di kesempatan kali ini teman-teman ini adalah salah satu fenomena alam yang perlu kita tapakuri dan perlu kita sekuri ini jauh sekali ke tempat yang lain teman-teman ya nah jadi masalahnya bukan urusan indah ya urusan indah tapi urusan syukur ini ya kalau kita bersyukur apapun kelihatannya akan indah kita lewat dulu teman-teman ke sebelah sini ya nah ini air yang mengalir kita lihat ya nah ini ada selokan yang sangat jernih ya saya heran ya ini dari mana asalnya ya air ini gak tahu dari mana asalnya nah itulah teman-teman dan kita teruskan ke sebelah sana nampak ada sebuah bubuk yang sangat sepi ya bawahnya sebelah sana mulai kelihatan hijau bahkan sudah keluar buah ya nah sepi sekali teman-teman karena ini masih pagi belum ada orang sama sekali ya nah kita bayangkan teman-teman kalau seandainya ini bubuk punya saya mungkin saya bisa beristirahat dulu disini karena ini bubuk-buk punya orang lain ya cukup hanya menikmati untuk dilihat ya nah kita akan pergi ke sana dulu teman-teman ya walaupun ini tidak ada orangnya tempatnya ini mungkin kalau kita mau sholat mau beristirahat disinilah habis capek ya dan kalau berani bermalam pun disini teman-teman ya luar biasa teman-teman airnya sangat jernih sekali ini sayangnya saya berani ini minum langsung dari sini karena ini air yang sangat alami oh ini tempat sholatnya teman-teman dan ini tempat beristirahatnya ya di dalam yuk kita lanjutkan perjalanan ini teman-teman saya akan mendatangi sebuah rumah ya yang jauh dari keramaian orang ya hanya ada terpencil satu ya yang saya ingat nah kawan-kawan jalan ini jalan setapak ya dilanjutkan dengan jalan setapak rupanya kalau menggunakan sepeda motor ini bisa ya kalau memang waktunya di siang hari ya ketika tidak licin seperti ini tetapi karena memang istilahnya sekarang habis hujan apalagi masih pagi maka saya terpaksa untuk jalan kakin nah ini ternyata teman-teman ada kabel listrik ya waduh kabel listrik sampai ke rumah sana entah berapa meter jadi rumahnya sudah ada listrik tapi ngeting kayaknya karena memang kesini itu tidak ada tiang PLN harus sepi sekali teman-teman ini tidak ada rumah yang saya rasakan keheningan pagi di waktu kali ini teman-teman membawa tenteramnya hati saya dan mudah-mudahan Anda pun tertarik oleh saya supaya mendapatkan ketenangan jiwa mendapatkan ketentraman sambil kita beristirahat teman-teman mari Anda dengarkan musik alam dan musik perkampungan di pagi hari ini harus lumayan teman-teman saya berjalan agak jauh karena memang tidak bisa menggunakan sepeda motor nah teman-teman ini ada suara burung di alam ini ini asli ini bukan editan nah inilah suara alam dan kita akan melewati sedikit pesawahan teman-teman dan juga aliran air karena memang tidak ditunggu harus ditunggu tuh teman-teman kita sudah akan melihat rumah sudah melihat rumah kelihatan sudah agak dekat mudah-mudahan saja yang punyanya ada di rumah biar saya bisa bersilatur dan ngobrol dengan orang yang ada di di arah sini aduh ini ada kolam teman-teman ada juga tempat untuk buang air ya buang air besar sini ini sedang musim yang begini teman-teman ini namanya porang jadi mirip seperti apa subog ya tapi ini namanya porang ya gak tahu buat apa biasanya ditanamnya hektaran ini nah kita sudah hampir sampai ke rumahnya teman-teman harus lumayan luar biasa dinginnya udara di pagi hari ini nah teman-teman kebetulan ada orangnya tuh alah tidak jauh dari sini Assalamualaikum mahadam waduh tempat ini ya Allah mohon teman-teman kita bisa sampai di sini nah alhamdulillah teman-teman saya bisa bersilaturahmi dengan misalnya minatnya gini Kang Okong ya Rosyandi oh Rosyandi namanya Kang Rosyandi jadi tempatnya di sini di jadi tempat ini sangat jauh dari keramean ya tebih enak keramean tebih tebih jadi jauh jauh dari rumah ya tebih jadi di sini teman-teman tidak terdengar suara mesin sama sekali tapi ini rumahnya enak tuh teman-teman kebetulan walaupun memang istilahnya di sini jauh dari mana-mana kalau teman-teman banyak yang datang kesini tuh teman-teman sekelilingnya hutan tuh kalau gak percaya tuh gak ada rumah tuh kesana nah selain ini adalah hutan sekelilingnya kesini itu ternyata menghadapi rumahnya menghadapi pemandangan yang sangat indah nah ini namanya buah takokak teman-teman ini enak kalau dimakan ya ini masih buar bunganya nah kesana teman-teman jadi rumah ini menghadapi pemandangan yang sangat asri nah ini ada jalan jadi ya kalau lewat motor bisa kesini teman-teman bisa kesini juga ya tuh disana itu ada air ya jenis sekarang ya tapi sekarang habis hujan jadi agak tergenang sama air ya jadi kesini tuh ikannya teman-teman lucu-lucu ya ikannya tuh ini banyak tapi yang kelihatan yang itu ini aja yang merah duduknya bisa nah pindah kesini teman-teman tempat duduknya tadi saya disana ya sudah dipindahin jadi bertahnya bertah jalmina bertah nauna tempatnya jalmina utamina majalmina hati semua faktor alam sih memang jadi emu pangetan aura oke ayo pangetan weta 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 aura nara yama dianggur dikirma benta itu hari dikirma hari di surya lah yama dikirma tiap-tiap mbak ada sholat pardu atau nabi sholat sunat g kadang-kadang di cara hari pang-pang nama redikirma dikir kolbu no hari dikir kolbu mbak keputus kelirin-lirin ya eh dikir ya harma dikir an adilus jabutin putus putusna ku waktos keganggu ku diramal dia aktivitas aktivitas nusana istri ayo menuju masak sayur nanti sayur sayur lodeh tak abigeng mengitem nyayur nyayur kates gedang ayo kaya walu kaya sepi mana ceng foto kak 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 walu kaya sepi kaya 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 insya Allah sok nah sedur kaya 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 Terima kasih telah menonton